Intro Warga dengan petugas terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan pada Rabu kemarin Ratusan warga Bulo Gading menolak eksklusi lahan yang dilakukan saat Pol PP bersama aparat kepolisian Makassar Ratusan warga Kelurahan Bulo Gading kecamatan Ujung Pandang dengan menggunakan anap panah atau busur beserta senjata tajam parang panjang mengejar aparat kepolisian setempat dan Satpol PP Kota Makassar saat memasuki lokasi eksekusi di Jalan Sombo-Opu, Makassar Kericuan terjadi saat Masa dan warga Bulo Gading tidak mengizinkan kepolisian dan Satpol PP Kota Makassar untuk melakukan negosiasi dengan warga Bulo Gading terkait rencana eksekusi di Jalan Bulo Gading Makassar Kelurahan Bulo Gading kecamatan Ujung Pandang Masa memblokade ruas Jalan Sombo-Opu, Makassar yaitu kawasan pecinan penjualan emas sepanjang 2 km dengan membakar ban bekas, memblokade dengan memasang palang, menggunakan balok kayu, meja, kursi, serta batu berserakan di jalan dan bambu runcing Aksi mereka merupakan bentuk penolakan eksekusi Kita ke Dewan, tapi belum ada kepastian Makanya hari ini warga tetap mempertahankan dan memasang benteng pertahanan supaya kita tidak di eksekusi hari ini Aparat kepolisian dan tim pengadilan negeri Makassar menunda eksekusi hari ini karena masa lebih banyak Bentrokan mengakibatkan kawasan penjualan emas di Jalan Somba-Opu, Makassar, Lumpuh Total Pemilik toko emas takut keluar dan membuka toko mereka akibat warga bersenjata tajam parang panjang dan anak panah serta batu dengan memblokade ruas jalan untuk menghalau eksekusi Kasus sengketa ini masih dalam proses di Mahkamah Agung antara warga Bulo Gading dan salah seorang pengusaha Namun pengusaha sudah mengklaim dirinya menang dan meminta warga Bulo Gading mengosongkan lahan seluas hampir 2.500 meter persegi dengan 43 rumah di dalamnya Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nur, TV One mengabarkan Satu persatu bangunan dan lapak pedagang Kaki 5 PKL yang berdiri di Badan Jalan Palmeriam, Matraman, Jakarta Timur dibongkar petugas Satuan Polisi Pamung Praja Rabu kemarin Petugas mengerahkan alat berat untuk membongkar sebanyak 210 bangunan dan lapak pedagang Kaki 5 ini Dalam pembongkaran ini, sejumlah pedagang yang mengaku sudah berjualan selama puluhan tahun langsung memprotes petugas Mereka tak terima lantaran bangunan mereka harus dibongkar Ditambah tak adanya ganti rugi dari pemerintah setempat membuat pedagang kebingungan dan tak tahu harus pindah kemana Meski sempat diprotes, namun petugas tetap membongkar ratusan bangunan dan lapak PKL tersebut Tahun 75 dagang koren suami saya Ya dari tahun 75 ini belum ada yang dagang satu pun Ya kita yang dagang di sini Dari tahun 75 Tapi ada janji-janji Janji katanya mau dikasih tempat Sampai sekarang pembongkaran gak ada Dikasih tempat Pasar katanya sepi Nah karena banyak yang di Badan Jalan ini yang dagang Mestinya itu dong yang disuruh ke pasar Ini sekitar 210 bangunan Enggak, enggak, enggak ada ganti rugi Ya mereka memang sudah lama pedagang di sini Tetapi memang kita juga sudah sosialisasi untuk mereka pindah ke pasar Pemkot Jakarta Timur sudah mempersiapkan tempat relokasi bagi para pedagang Untuk merelokasikan lapak mereka ke dalam PD Pasar Jaya Palmeriam Namun relokasi ini ditolak pedagang Lantaran pedagang merasa tak diberikan pemberitahuan relokasi dari pemerintah terkait Dari Jakarta, Simon Tobing, TV One mengabarkan Komjen Paul Budiwaseh semalam tadi mendatangi peternakan sapi tum Di Tanjung Burung, Teluk Naga Kabupaten Tanggerang, Bantan Kabupaten mengecek langsung stok daging sapi di peternakan tersebut Disertai sejumlah petugas Baris Krim Abas Polri Komjen Paul Budiwaseh semalam mengecek ketersediaan daging sapi yang harganya saat ini melambung Dalam pengecekan di peternakan sapi tum Tanjung Burung, Teluk Naga Kabupaten Tanggerang, Bantan tersebut Dari 21 ribu ekor sapi, petugas menemukan 4 ribu ekor sapi yang telah siap untuk dipotong Namun dalam 4 hari terakhir, peternakan sapi tersebut tidak menjual Ataupun memotong dengan alasan tidak adanya pembeli Menurutnya bila terbukti pemilik peternakan sapi tersebut melakukan penimbunan daging sapi Maka akan diganjar dengan Undang-Undang Hukum Pidana karena telah meresahkan masyarakat Nah, di dua tempat pengecekan ini setara keseluruhan kita menemukan jumlah sapi yang ada di tempat ini adalah 21.993 ekor Dari jumlah itu yang siap potong itu ada 4.000 ekor Dan secara keseluruhan sebenarnya stok sapinya itu ada Dan kawan-kawan bisa melihat bahwa stok sapinya ini ada Yang siap potong sudah ada Ya, persoalnya sudah 4 hari ini Ya, dari tempat ini tidak menjual atau tidak memotong sapi-sapi itu Alasannya kenapa? Alasannya karena tidak ada pembeli Ini akan kita cek Pemirsa kabar pagi masih akan kami lanjut Mulai berjualan di beberapa pasar Namun jumlah daging yang mereka jual terbatas Para pedagang juga masih menunggu pasokan dari rumah pemotongan hewan Sejumlah pedagang yang memutuskan berjualan daging sapi Berada di pasar Jatinegara Jakarta Timur Sejumlah kiosk pedagang daging sapi Sudah mulai membuka lapak mereka sejak Rabu kemarin Meskipun telah membuka lapak dagangan mereka Namun jumlah yang mereka jual sangat terbatas Pedagang hanya melayani pembeli langganan mereka Seperti pedagang baso serta rumah makan Mereka juga masih menunggu pasokan daging sapi dari rumah potong hewan Kita mogok untuk mengimbau kepada pemerintah Supaya kita ini didengarlah Karena kan harga daging terlalu tinggi Jadi kita bisa beli Kita bisa beli Tapi tidak bisa menjual Aksi mogok para pedagang daging sapi Telah memasuki hari keempat Terhambatnya pasokan daging sapi ke pasaran Membuat harga daging sapi meroket Lebih dari 100 ribu rupiah per kilogramnya Dari Jakarta, Dwi Suci Amalia Isan Sahri, TV One mengabarkan Timur hangus di lalap api Kebakaran akibat sambaran api lilin Saat pemilik rumah sedang berjualan bensin eceran Kebakaran ini terjadi di rumah milik Bahono Yang berada di lingkungan Pekayon Kelurahan, Teranggan, Mojokako, Jawa Tiba Api dengan cepat membesar dan membakar seluruh rumah Karena di rumah ini terdapat banyak bahan yang mudah terbakar Ya warga yang mengetahui peristiwa ini Berusaha memadankan api dengan peralatan seadanya Warga kemudian semakin panik Karena api sempat menjalar ke rumah yang berada di sebelahnya Api akhirnya baru bisa dipadamkan 30 menit kemudian Setelah mendatangkan 3 unit mobil pemadam kebakaran Dari Pemkot dan Pemkat Mojokerto Kembali mencuri di depan minimarket wilayah Pondok Kacang Barat Pondok Aren, Tangerang Selatan Aksi mereka terekam kamera pengintai CCTV Pencurian di depan minimarket di wilayah Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten Kembali terulang Dalam rekaman CCTV minimarket Tampak bawa pelaku dengan mudah membawa sebuah motor Meski tukang parkir berjaga di lokasi Dalam aksinya seorang pelaku merusak rumah kunci motor Sementara seorang lainnya mengawasi situasi yang ada di kawasan parkiran minimarket Polisi mendatangi lokasi kejadian dan berusaha mengejar pelaku berdasarkan rekaman CCTV tersebut Pemkot dan Pemkot dan Pemkot dan Pemkot Kejadian pencurian sepeda motor ini sudah ketiga kalinya di kawasan Pondok Aren Polisi terus mengejar para pelaku spesialis pencuri motor di wilayah Pondok Aren Dari Tangerang Selatan, Banten Eksan Bakti, Milhan Wahyundi, TV One, mengabarkan Pemkot dan Pemkot dan Pemkot